Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Abdul Halim dari kelompok 1 Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk mata kuliah projek kepemimpinan 1 Untuk kelompok 1 terdiri dari yang pertama Abdul Halim, saya sendiri Yang kedua adalah Aisyah, yang ketiga adalah Dewi Rifatul Konita Yang keempat adalah Dwi Fani, yang kelima adalah Ibu Lili Suriyah Alhamdulillahirrahmanirrahim, insya Allah kelompok 1 akan membuat sebuah komunitas yang bernama Komika Singkatan dari Komunitas Olimpiade Matematika Untuk Komika, pembentukan komika di latar belakang ini yang pertama peningkatan kualitas pendidikan Terutama di bidang persiapan Olimpiade Matematika Yang kedua adalah terbatasnya waktu pendidik atau guru dalam mempersiapkan peserta didik di bidang studi Olimpiade Matematika Yang ketiga, terbatasnya sarana bagi peserta didik untuk menyalurkan kemampuannya Yang mempunyai kemampuan di bidang studi Matematika dalam persiapan Olimpiade Matematika Oke, sasaran dari komunitas yang kami bentuk adalah Guru Matematika dan peserta didik yang mempunyai kompetensi di bidang Matematika Guru bersama rekan guru bersama-sama untuk belajar bagaimana mempersiapkan siswa untuk mengikuti Olimpiade Sedangkan siswa mendapatkan bimbingan secara konsisten untuk mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade mewakili sekolah Komunitas yang kita bentuk itu adalah Komika, Komunitas Olimpiade Matematika Komunitas ini mempunyai misi sebagai wadah dan untuk mengembangkan peserta didik yang mempunyai kompetensi di bidang Matematika Untuk siap mengikuti Olimpiade mewakili sekolah Kita tahu Miska dan Devon Itu adalah salah satu siswa yang berasal dari Indonesia yang berprestasi di kancah internasional di bidang Matematika Saya yakin, kami yakin dari Komunitas kami yakin Peserta didik yang lain pun apabila mendapatkan kesempatan dan pelatihan yang baik Maka akan mempunyai peluang prestasi yang baik juga di masa depan Ada pun misi dari Prakesan Perubahan Komunitas Olimpiade Matematika adalah Yang pertama, kami akan melakukan kerjasama dengan guru bidang studi Matematika dalam pembinaan soal dan materi Olimpiade Matematika Dan selanjutnya, kami akan melakukan penyelesaian Akan memberi ruang untuk penyelesaian siswa yang tertih dalam mengikuti Olimpiade Matematika Dan yang terakhir adalah pendelegasian siswa-siswa yang terbaik dalam mengikuti Olimpiade Matematika Ada pun perubahan dari Prakesan Perubahan Komunitas Olimpiade Matematika ini adalah Yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam menyambutkan dan mengembangkan pemahaman Serta pola pikir kritisnya di bidang keilmuan matematika Selanjutnya, yaitu sebagai sarana berbuku untuk mengembangkan minat dan pokok siswa di bidang keilmuan matematika Satu faktor penting dalam melahirkan siswa dalam Olimpiade Matematika yang mampu bersaing Baik di tingkat nasional maupun internasional adalah kemampuan guru dalam memahami soal-soal Olimpiade Matematika yang berat Seperti yang kita tahu, soal-soal Olimpiade Matematika ini memiliki karakteristik tersendiri Sesuai pendapat Wiworo, dia mengatakan bahwa soal-soal Olimpiade Matematika ini memiliki karakteristik yang non-rutin Sehingga bukan hanya pengetahuan matematika saja yang diperlukan, namun juga kematangan matematika tingkat lanjut Seperti wawasan, kemudian kecerdikan, kecermatan, kejelian, dan pengalaman dalam penguasaan soal Olimpiade Matematika Oleh karena itu, dibentuknya Komika atau Komunitas Olimpiade Matematika ini untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan pembinaan Olimpiade Matematika Keberhasilan siswa dalam menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika tergantung dari kreativitas dan inovasi mereka dalam memahami, menerjemahkan, dan merencanakan pemecahan soal-soal Olimpiade Matematika Sehingga dengan adanya Komika sebagai emadah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan soal-soal Olimpiade Matematika Namun dalam pelaksanaannya, Komika tersendiri memiliki beberapa tantangan Di antaranya, minimnya jumlah guru dan waktu yang dimiliki untuk membuka kelas Olimpiade Matematika Selain itu, korangnya inisiatif dari siswa sendiri dalam mengembangkan dan mengasah kemampuan mereka dalam mengikuti Olimpiade Matematika ini Selain itu, dari Komunitas kita sendiri, dibutuhkan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat dalam melakukan pelatihan Olimpiade Matematika Jadi, kemudian kita akan membahas tentang strategi dari Komunitas Olimpiade Matematika ini Di mana, kita akan menyusun beberapa rencana untuk pelaksanaan dari Komunitas Pertama, kita akan menawarkan sebuah Olimpiade Matematika tingkat nasional maupun internasional 5 tahun terakhir Yang kedua, kita akan mempersiapkan materi soal-soal yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta diri Jadi, kategori dari soal-soal yang akan menunjukkan, yang akan anggota komunitas sediakan Yang ketiga, kita akan melakukan pembinaan kepada ibu mata pelajaran Matematika di sekolah Yang keempat, kita akan mengumpulkan peserta diri yang memiliki minat yang berkompeten dalam Olimpiade Matematika Karena kebanyakan peserta diri sekarang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengeksplor lebih jauh Yang kelima, kita akan melakukan pelatihan pada peserta diri berdasarkan soal-soal yang sudah dikumpulkan oleh komunitas tadi Nah, sebuah komunitas dibentuk tentu memiliki output atau kelebihan setelah dilaksanakannya Yang pertama, itu akan menjadi wadah bagi ibu untuk membekali peserta didik Dalam mengikuti Olimpiade 3G, sekolah benar-benar sudah mempersiapkan calon-calon peserta didik yang mampu bersaik ke depannya Yang kedua, itu sebagai penunjang juga bagi peserta didik untuk mempersiapkan dirinya lebih siap dalam berpartisipasi untuk Olimpiade Kemudian yang ketiga, sebagai sarana bertukar informasi antara guru dengan guru maupun peserta didik dengan guru tentang Olimpiade Matematika itu sendiri Sekian presentasi dari kelompokan Semoga komunitas Olimpiade Matematika yang sudah kami rancang mendapat dukungan dari semua pihak sekolah dan teman-teman Sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan generasi Indonesia ke depannya Terima kasih telah menonton!